Halo guys, balik lagi dengan EBS Gaming, kita lanjutin mainin game Sonoro Kusada SD, Storytel campaign, The King Crusade, misi kelima Yalva, The Capture Isaac memohon kepada Richard agar tidak membelungunya dengan tanah besi jadi Richard menurutinya dengan memesan satu set rantai custom yang dibuat khusus untuk dia setelah itu serangkaian kemenangan militer Arab Richard menerima kabar tentang rencana untuk merebut kekuasaannya di Inggris jadi dia mengatur kunjungan ke kerajaannya Yalva, The Capture disini kita capture city ini ada arcar, arcar, arcar dan beberapa balista disini balista, balista dan ini kawanannya kawanannya kawanan rusa disitu jadi kita ada disini dan kita bisa bikin pasukannya mungkin ini akan lebih efektif tapi kalau misal kita bikin ini kita butuh batu kalau kita pakai ini kita bisa merangsek masuk tapi ada banyak disini pasukan oke oke kita pakai cara klasik ya pakai balista mungkin bakalan cepat dihancurin sama fire balista ini tapi kita punya meshmen dan kita bikin ini satu ya atau kalau enggak mungkin pakai ini ya pakai ini kita ancurin bikin ini dan ini kita bikin shield terlebih dahulu oke saya jadinya berapa ini nah ini ya arcar-arcarnya ini kita atasin dulu oke ini dulu ya oke ini dulu ya aku maju dulu sedikit yuk balista gak kayak trigger ya oke berarti aman ini ya so buat meshmen terus meshmen kita arahin buat ngancurin fire balista ini dan kita straight forward menuju ke castle ini ya ini kita coba majuin dulu terus nanti ini kalau gerbangnya hancur kemungkinan besar ini mereka bakalan ketrigger ya ini si arabian sword mainnya ini bakalan maju kesini atau kalau enggak slave-nya atau kalau enggak arcar-nya nah jadi kalau misalkan musuhnya ini pada nyerang kesini kita udah siap para arcar disini ini kita majuin sebelah sini dan arcar-nya sebelah sini ini sebagai nah ya bodegar ya yuk oke mesh ya ini gak ketrigger ya eee meshmen yuk siap-siap yuk undur mundur undur mundur 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 oke sip ini gak ada fire balista eh balista diatas ini tower ini gaada Oke disini ternyata balesan Aman ya Ada satu ancur Ayo agak maju dikit Ketrigger gak? Enggak ya Ini kita majuin dikit disini Dan kita usahain Semua yang ada disini mati duluan Ini kesini nyampe ternyata Tapi yang di depan dulu Kita prioritas ya Yuk archet tambah lagi yuk Kok ini udah sepi ya? Oke ini udah abis Ini archet-archetnya Kita serang disini dulu Oke gak semua Kena target Oke Ini agak kesini di belakang Ini harusnya aman sih Belakang kebatuan ini Kena gak nyampe gak? Yang penting ini nyampe kesini Yang penting ini nyampe kesini guys Nah kalau udah nyampe Kita standby dulu Slide throwernya ini Slide throwernya ini Dikit lagi Nasib Tidak bersih ya Oke dulu dulu Ternyata ini masih ada ya Kita usahain dulu itu Nah ini dia Udah mulai ketrigger Oke kita mudah dulu ya Oke Udah mulai ketrigger Ini udah aman Ini matchman kita Pertanyaannya ini Kira-kira ada jebakan gak guys? Soalnya ini ada kan Ada brazier Yang ditakutin itu Mereka Masang pitch ya So disini Gak mau ambil risiko Sementara ini Kita bikin Nah ya Gapapalah Cuma sedikit kok Post archernya Cuma sedikit Terus Disini udah clear ya Ini gak ada yang pake Brazier ya Yang disini Yang di watchtower ini Cuma ini ada brazier Dan Ini mau kirim beberapa aja Ini matchman Buat Buat ngancurin gelebangnya Buat ngancurin gelebangnya Ayo Lari dong Lari dong Baik Yes Kita standby disini dulu Karena Kalau kita ngancurin tower Dari sebelah sini Ini bakalan Ketrigger 2 Firebalista ini So gue bakalan pilih salah satu Kemungkinan gue bakalan nyerang ini Dan gue bakalan ngancurin tower yang ini Tapi disini ada masalah Ada archer Kita butuh Tameng ya Eh Pasukan kita mana sih Nah ini dia Ini bisa jadi tameng kita Sementara kita majuin dulu kesini Kalau kita majuin kesini Matchman nyerang ini Dan Archernya ini bakalan nyerang Swordsman kita Oke Oke ini udah clear Ini kira-kira kalau nyerang kesini bisa kan ya Nah bisa guys ya Oke kita cicil dulu Nah ini kita cicil dulu Berarti 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 planningnya Kita nyerang lewat sini ya Matchman yuk Oke Oke Kuat banget ini guys Oke Oh iya Kita harus perintahin kayak gitu ya Ini sebenernya kalau nekat bisa sih Cuman Mau meminimalisir For the balance Jadi Ya kita main sabar aja guys Ya nggak perlu Ngeras buru-buru gitu Yang penting Pasukan kita aman Dan selamat guys Kita coba Masukin dulu kesini ya Kita coba Matchman yuk Dan balista dari sini Yuk Nah Oke Oke udah aman ya Tinggal kita serang ini gerbangnya Jadi kita bisa lewat tengah Terus ini sama matchman doang Bisa sih ini 74 Oke Nah kan Archernya ini ketiga akan nyerang ini kan So Archer ini nggak bakal nyerang kesini Karena ada Swordman disini Dan Swordman disini kuat banget Ngelawan Archer Nah Oke Yuk Yuk Kita naikin yuk Eh Ini targetnya apa sih Eliminate 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 So ini bukan Lord guys ya Oke udah yuk mundur yuk Lupa guys ya Lupa perasaan Nyerang Lord gitu Kalau nyerang Lord bisa sih Cuman matchman doang Jadi ini udah ngetrigger banyak banget So kita bisa naikin Kalau kita naikin Archer ini Kita harus lewat sini ya Tapi kalau lewat sini Oh ini dia tangganya Jadi ya pelan-pelan ini Ntar ini ada Fireballista Oke Archer sama shield ya Atau majuin aja dulu Dan ini dia ada Archer sama Fireballista Kalau sabar lewat sini Kita lawan dulu ini Yang ada di lockout tower Biar gak begitu anoy Eh ini bisa sih Kita pake horseman Kita majuin dulu kesini ya So kalau horseman nya udah maju Nanti tinggal kita targetin Mungkin acar-acar yang ada di bawah ya Oke Yuk kita maju dulu sebelah sini Dan kita surprise attack ya Ini juga masih banyak banget Oke Masih ada satu lagi Terus kamu dikit lagi Oke sip Yang disini juga Udah mau habis nih health nya Udah sekarat banget Nah semua target disini ya Ini Next kalau ini udah hancur Sebenernya ya udah yang Di pinggir-pinggir dulu ini ya Target kita ya So itu belakangan aja Nah ini dia Nah ini dia Disini langsung aja kita serang Pake horseman Nah akan langsung aja Oke mundur lagi dulu Ini ada beberapa archer Eh Ini acar bisa ngikut kesini sih Karena ini udah habis So kita bisa serang Balista-balistanya ini Ya kita bakalan mengutar aja ya Sampai bener-bener hancur Sampai bener-bener hancur Ini balistanya Oke Oke Jadi Kunci kita main ini ada di Archer Tapi kalau mau ngeras Kuncinya ada di horseman Sama di basement So ini udah hancur Tinggal satu lagi Yang ini Ini kita bikin Shot card dulu Satu Terus Next Oke Sementara mereka nyerang Disini gue menyerang Daerah sini dulu Sementara yang ini ya Karena ketutup sama katedral ini Jadi kita bisa nyerang Kalian balista yang ada disini Oke yuk mundur Dapat kalian balista disitu Satu Sedikit lagi Sedikit lagi Dan akhirnya hancur Oh enggak Belum Ayo maju Ini masih banyak banget Archer chainnya disini Ehh Kita clear-in pake Mesh man aja yang daerah sini dan pastinya itu bakalan diserang pake fireballista jadi kita langsung aja serang pake horseman langsung aja naikin oke kita bagikan lagi ini eh malah keluar ayo sini sisanya tidak bersihnya nah sisanya horse acah oke akhirnya ini luar kita kan disini kita suruh apain time until last animate oke oke so kita naik aja dulu disini dan ini kita bisa ngobrol untuk tadi gak ngancurin banyak bangunan ternyata kita nge-recutter disini ya ini dan ini yang gede ya tadi ya bentar 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 oke sip oh kita gak punya makanan guys eh marketplace ada gak oke ini dia dan kita beli dulu ya makanannya ya ini darurat banget ini gak ada makannya ini religion air coverage disini juga kita oke disini gak bisa ya berarti disini hopsernya bisa apa sih yang nge-nge-nge kurang langsung aja so kita tambah dulu disini granary eh sawah naik dulu ke atas eh woodcutter dimananya ini satu dua tiga satu dua tiga nah baseman kita kumpulin dulu semuanya disini ya ini swastman juga akan naik dulu semuanya kita jual-jualin dulu mungkin ini beberapa kita bagi ya sih ya moving off falling quick march instruksions we await orders carcer jaga-jaga satu disini we are on our way dan gue mau pasang ini ya balista di tiap-tiap sudut sini ya jadi disini bisa jadi pertahanan yang mengerikan ya karena basenya ada di balista shield ready oke engineer belum ada ya engineer mau pasang di luar terus juga stun oke stun ini berguna banget buat nambah ini nambah ini ya nambah fortified wall ya tapi disini kita perlu produksi senjata dan selain senjata kita juga buruk banget ini produksi makanannya buat makanan ini baru ada tiga sih dan mau bikin beberapa lagi disini nah kita bikin pabrik roti dulu ya oke tambah lagi disini tiga lagi nah sip disini kita bikin dulu archer karena sekarang kita bertahan total ya crossbow dan juga beli dulu ini kayu bikin sampai seratus terus kita tambah lagi disini sampai pulih dua kayak gini dan kita bikin crossbow semuanya terus slater armor slater kita bikin di luar aja dan kita bikin kandang sapi kemana dimana lagi ini gak cukup oke cukup akhirnya ntar bro santai dulu bro kita bikin dulu sawah ini dan hijau sayangnya oke ada disini guys ya dan ini tambahin lagi ini woodcutter karena banyak banget kayu disitu dan harus kita basmi populasi archer nya gak ada ya ini perlu kita tambahin eh kita tambahin dulu ya ini batu-batunya sebelum dijual nah sip ini aja dulu ya sementara dan engineer kita buat kita tugasin oke ini kita bener-bener butuh makanan sih nah stock segitulah ya popularity all coverage dari mana ini dari yang tadi ya bukan disitu bukan eh ini pasukan kita masih stand by disini semuanya oke shield naik ini para archer juga naik ya mana aku gak ada guys emang syaratnya dapet mana ini atau mungkin gara-gara eh oke ini dia kayaknya kita harus bikin nah disini ya untuk ruste ini with the wing disini pun harus bikin balista eh gak ada ya balista ya disini ya oke pantas ada yang kurang satu ternyata balista ya gak ada semoga mau kita harus arahin ini sih so oke gak bisa guys disini kita bisa tambah sawah kadang sapi ada yang muat lagi gak enggak guys eh barak kita dimananya oke kita belum bikin barak ternyata kita bikin di luar aja dan armorinya nah ini ya kalau kita bisa beli beli semua senjata ya dari region 2 elko flage 2 pajaknya 1 dan elko flage mau kita tambah lagi disini 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 pajaknya dulu 4 80 di luar sih perlu kita tambah sih ini arsennya crossbow mungkin daerah sini yang bakal kita tambahin ya hosman suruh mulu dulu baru setengah jalan gak tau nanti webnya bakalan ada yang tambah gede lagi atau enggak tapi yang jelas posisi ini harus dipertahani ini kita bikin gerbang mungkin ya nah jadi mereka gak bakal bisa manjat kesini karena kalau mau manjat ini ditutup gerbangnya kita tambah lagi archer sama balista mungkin ya nah disini tapi lebih abdul lagi kalau kita tambah 2 kayak gini nah dan ada double balista disini yang dimana ini damage nya gede banget buat archer-archer kita terus naik dulu terus jangan lupa tambahin brazier ya oke kita udah tambah brazier dan makanan kita juga udah mulai stabil tapi disini gue mau nambahin lagi 3 pabrik roti tapi produksi nya masih jauh dari kata cukup main ada 2000 air coverage eh ini ops nya ada gak sih kita udah bikin bravery belum oke ini ada bravery oke ini ada bravery itu tambah lagi ya dan daripada kosong ini kita beli aja L nya biar mereka pada ngambil so ada stock dan ada waktu ini buat bravery kita meroses hops ya kita cuma punya satu tanaman hops disitu diajarin buat katar kita ini guys kita perlu tambah lagi terus ini udah banyak loh sudah naik ya oh ternyata belum pada masuk guys oke udah 60% nanti ya tinggal kita tunggu aja shield nya kayaknya mau disuruh kesini ya shield ready shield recycling dia agak mundur ya atau gak gabung dulu kesinilah ya nah shield nya masuk kita pindahin lagi kesini oke penuh banget disitu ini stun nya juga udah memproduksi dan kita lihat nah masih pada dan army ini kita mau beli dulu senjata dan kita bikin crossbowman crossbowman nya kita simpen disini ya sementara ini ada beberapa scene yang langsung aja jangan bilang lewat sini jangan bilang lewat sini ya bener lewat sini it's okay fair balista kita dimana-mana ini fair ya bahaya apa ini archer mungkin ya penerbian swordsman ini mereka gak tau mau lewat mana yang jelas kita udah siapin disini beberapa pasukan yang tadinya buat nge-defense peternakan tapi yang jelas nyerangnya bukan lewat situ kita tambah disini di tengah sini ya dan kita tambah lagi ini balista suruh masuk ternyata ada assassin juga ini ini mereka mau kemana oke guys fair balista udah ready oh ngumpul disini ternyata di waypoint ini ya dan ini udah mulai nyerang dari musiknya tuh liat gak ada ini wah bahaya banget ini matchman harus siap-siap ya standby dulu di bawah ya oke selingar ini udah mulai deket oke mereka nyerang ini wallsnya bayar banget ya guys untung kita pake potty cutter nah ini dia assassin mereka nyoba buka gerbang ini guys tapi beruntung ada archer kita yang jagain disini ayo masuk jadi pada masuk kesini ya karena disini pertahanan kita kuat banget so gak bakal bisa bobol kayaknya kita perintahin dulu kesini kita habisin dulu assassinnya ada disini oke yuk terjaga disini nah ini dia ini bakal naik disini sih oh gak ternyata tau mereka mau lewat mana ini kita ikutin aja guys oke hancur yang kurang apa ini ntar kita cek dulu wiponya udah kosong firebalista ini nyerang apa ntar balista ini oh oke ini lagi sibuk ini lagi sibuk coba buat bobol nah sip host host man balistanya mana ini kok ngilang oke berarti udah hancur semuanya tapi kalo hancur biasanya ada pemberitahuan guys we have survive gitu nah ini tambah lagi sawah sawah sama hops ini masih sibuk oke 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 peter juga dia mereka mau ngancurin perekonomian kita dengan cara ngancurin ini kuali sama tambang tuh liat kurang apa ini floor floor aman oh iya sawah kita dihancurin guys ini pemberitahuan ya guys ya kalo musuhnya udah mati semua kita bikin lagi tambang disini perekonomian kita yang utama so karena kayunya ini abis beli dulu minimal 200 lah ya cukup lah ya duit segitu kita bikin tambang dulu setelah bikin tambang babaya ini kalo udah ngomong danger oke lupa guys ya beberapa ini mungkin harus kita tambah oke 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 ini mereka nyerangin lewat depan yang samping tadi disini gak ada berarti di bawah guys nah kan dua kali lipat dari yang tadi ya so kita siapin aja dulu last man kita suruh turun bahaya ini assassin oke nice man you kita suruh dulu ini ya oke sip oke verbalista di dalam 21 ini ada 4 ini kita nekat aja ya pake 21 match man di jalan zig zag juga gak bisa ini guys satu lagi teman oke sip susah 3 dari 21 eh 21 match man kita jaga dulu di tambang sini ayo mana sih sisanya oke ini dia ternyata mereka coba ngancurin sawah-sawah sama boat cutter kita ya kita serangin dulu sisanya ini ada band swordsman come on come on come on mereka ngancurin sawah pits kita jual dulu oke tadi terakhir ya ini apa sih yang yang salah eliminate ala enemy unit iya victory kirain ada yang perlu di eliminate kan harusnya ada centang disitu guys oke oke dan kita menyelesaikan ya ini story call come on the king crusade tinggal crusade stats dan crusade stats ini kita mulai lagi di video selanjutnya makasih banget juga udah nonton sampai bersumpa lagi guys selamat menikmati